Pemirsa kebakaran terjadi di Kelurahan Karang Pacar, Kecamatan Bojonegoro Kota. Akibat kebakaran ini, 6 kios hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran pada Jumat Dinihari diketahui kobaran api tiba-tiba muncul dari salah satu kios pedagang yang berlokasi di lorong depan pasar. Api kemudian dengan cepat merambat dari satu titik ke titik lainnya hingga sempat mengagetkan warga sekitar. Warga yang mengetahui kejadian ini sempat berupaya memadamkan api secara manual, namun tak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 unit mobil damkar Pemkap Bojonegoro datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sedikitnya 6 bidak atau kios milik pedagang ludus terbakar nyaris tak tersisa dengan total kerugian mencapai lebih dari 22 juta rupiah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran di picu konsulating listrik dari salah satu kios. Kita menerima telpon jam 009, sampai lokasi jam 0015, dan api dapat dipadamkan pada jam 0115 dengan mengerahkan 3 unit armada, beserta 16 person. Ini yang terbakar ini apa, Pak? Yang terbakar itu eksterminal yang difungsikan sebagai kios oleh warga yang berada di Kelurahan Kalipat, Karampaca, Kelurahan Karampaca. Ini kerugiannya berapa ini, Pak? Kerugian diperkirakan 22 juta. Tidak ada korban jiwa ya, Pak? Tidak ada. Ada berapa kios yang terbakar, Pak? Yang terbakar ada 6 kios. Penyebab kebakaran apa, Pak? Penyebab kebakaran diperkirakan dari konsultasi listrik.